Dua pelaku ruda paksa gadis berkebutuhan khusus berinisial LA 19 tahun di Makassar sudah ditangkap. Kasatres Krimpol Restabes Makassar AKP Perituan JM Hutagal mengatakan bahwa kedua pelaku dikenakan pasal 6A dan atau C dan atau pasal 15. Dikutip dari Tribun Makassar pada 23 Juli, kedua pelaku mendapat ancaman hukuman 12 tahun penjara ditambah sepertiga karena korban adalah penyandang kebutuhan khusus. Di sisi lain kondisi korban saat ini masih mengalami trauma dan sudah mendapatkan pendampingan dari UPTD PPA Makassar. Rituan mengatakan bahwa berdasarkan hasil tes psikologi dibantu UPTD PPA atau disabilitas intelektual, korban juga mengalami gangguan keterbelakangan mental. Selain itu dari hasil pemeriksaan juga diketahui bahwa korban dirudah paksa sebanyak dua kali. Dan Rituan telah mengamankan dua pelaku yang satu di antaranya adalah pacar korban yang baru pacaran selama satu bulan. Dari pengakuan pelaku korban dirudah paksa di dua lokasi berbeda yaitu di Jalan Tanjung Malaka, Kejamatan Mamajang dan di Anuangstey, Kota Makassar. Sebagai informasi saja dari hasil penyelidikan polisi hanya dua pelaku yang terbukti melakukan aksi tak seronok tersebut. Terima kasih telah menonton!